Sub indo by broth3rmax Tiba-tiba hari yang lalu saya membuka di forum jual beli mobil Itu temen kami, Mas Noval namanya Tuh, lagi sir katanya dia tertipu Dan juga ada Mas Yudis Juga sampai tertipu Nah, yang dua tersebut saya ajak untuk membuat sebuah konten Ternyata lagi sibuk Nah, hari ini kami lagi ngobrol dalam perjalanan ke Peturadin Jebule, Om Kris juga hampir tertipu Boleh diceritakan, awal mulanya, Om Kris Kena penipuan yang hampir kena tipu lah Itu awalnya seperti apa, Om? Dan hari apa? Jam berapa gitu, Om? Mau diceritain? Awalnya ya biasa Ada temen menawarin mobil Dengan harga yang sedikit menarik, nggak murah juga sih Sedikit menarik Terus kita cek bareng-bareng ke sana Tepatnya di daerah mana tuh? Tepatnya ya di Prokertola Nah, tetap di dalam kota aja, di sini Di dalam kota aja Cek ke sana Mobilnya ada Kondisinya bagus Oke Surat-suratnya lengkap Pokoknya feeling lah sama mobil itu Oke, di harga berapa waktu itu? Untuk mobil apa? Avanza 2007 Apa? Ya, deal sama perantaranya itu 75 Tanpa rempukan dengan Pemilik Pemilik Oke Mobil Oke Itu karena saya menghargai transaksi Menghargai jalur Ya sudah Saya sudah cocok mobilnya Saya enggak nawar lagi Langsung Saya dealkan Dengan sistem pembayaran 60 juta Ditransfer Oke Sisanya cash Yang 15 Ya 60 juta itu Saya dikasih nomor rekening orang lain Oleh si pemilik mobil Yang katanya ini Rekening saudaranya yang di Jakarta Si penipunya itu ya Si pemilik mobilnya Nomor rekeningnya Dengasih nomor rekening saya Katanya itu Saudaranya di Jakarta Saya Pertegas sampai beberapa kali Dia bilang Ya benar itu Nomor rekening Saudaranya Sehingga saya transfer 60 juta Setelah Ditransfer selesai Saya kasih uang cashnya Otomatis kan Mobil mau saya ambil Si pemilik mobil ini bingung Baru enggak Baru enggak Kok cuma 60 juta ya mas Yang masukkan nomor rekeningnya dia Nama ini kok cuma Waktu itu 5 juta yang dikasihkan ke Si pemilik mobil Nah saya tanya Loh bagaimana sih pak Memang harganya berapa Itu 90 juta mas Aslinya 90 Tapi sama Sama si penipunya didilkan Ke McLarenya Iya 65 juta Sama saya 75 juta Sedangkan harga real mobilnya itu 90 Umur ya teman ya Mainnya ya Nah disitulah titik Dimana kita semua sadar Kalau sedang Dalam Dalam Penipuan Penipuan Ya kanan enggak apa-apa Aku Itu Terus 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 Ya Akhirnya ya Mobil Om Pris dapat mobilnya enggak Iya Dengan Rundingan Saya bawa mobilnya Dan Surat-suratnya Akhirnya Ya Intinya Kita rempukan Dalam Waktu 1 minggu lah Kira-kira Semua sudah selesai Om Pris Diganti uangnya yang 75 nanti 60 Ya 65 juta nya Oh ya 60 Yang ditransfer Sisanya Yang saya kasihkan itu Kembali lagi ke saya itu Karena saya kan Kasih cash Cashnya itu Dalam waktu 1 hari Udah Udah pulang lagi Tinggal yang sisanya 60 itu Cuman sekarang ya Intinya Sudah selesai semualah Oke Oke Jadi Teman-teman Ini Kasih yang terjadi Sama Om Pris itu Om Pris Beli mobil Di angka 75 Ke Orang Ya Serta menutup Ini orang lain Tapi Aslinya Itu mobil Di harga 90 Nah Sama penipunya Itu diedarkan Atau ditawarkan Ke orang Di angka 60 juta ya Om ya Iya kan Sama penipunya Sama penipunya Kemaklannya Saya gak tahu Oke Saya cuman Rembukannya Udah matang aja Harga 75 Iya Ini gitu Nah si penipunya Sebenarnya memberikan Iming-iming Dengan harga yang tinggi Atau sesuai dengan Keinginan si Penjual mobil Nah teman-teman Juga akan Saya share Nomor rekening Dan Nomor rekeningnya Balisan gak? Ada Nomor rekening si penipu Gak ada Gak ada Sebentar Coba aku cari Kalau nomor teleponnya ada Ya nomor telepon si penipu lah Yang namanya Nama telepon Dan juga Nomor telepon yang lain Karena Di tempat kami Di Banyumah tuh Ada Lima orang Teman-teman kami Sudah kena tipu Dengan nominal Berwarna-warni Bermacam-macam Nominalnya Ada di angka 40 60 Bahkan Ada juga Si Sohir Itu 120 juta Beli ras So Itu sama penipu Ya Nomornya Tidak santumin Di deskripsi aja Sekalian Biar Nanti teman-teman Gak tergiur Dengan harga-harga murah Nah itu Gitu kan Nah Ada tip lain Pak Mama yang mungkin Mau nambahin Biar Biar teman-teman Gak kena tipu Apa ya Jetly juga Pasti kena Orang Pas di depannya Jetly Orang yang ketipu Lagi di depannya Jetly Hah Bukan om Jetly nya Si pembeli Duduk sama Penjualnya Si pembeli duduk sama penjualnya Nah terus Ini ada yang begini Si pembeli Gak percaya Rebukan sama yang punya Percaya sama yang Penipunya Ditanya Loh Papa bayar berapa Udah Saya sama urusan Sama yang ini Udah Pak Sama si sananya Ya sananya Yang orang penipu itu Karena mungkin Diiming-iming harga murah Ya Ya harganya Lebih murah Dari sama Si aslinya Sama yang penjual Si harga aslinya Lebih mahal Mungkin ya Jadi orang yang beli Jadi gak mau Tetap sama yang Rebukannya Sama penipunya itu Om Jetly Yang nyaksiin Ya Jetly Yang cerita gitu Sama aku Terus itu Orang mana tuh Transfer Orang mana tuh Kurang tahu Keparin Ceritanya Terputus Oh iya Transfer berapa tuh Kalau gak salah Waktu itu Mobil air Apa ya Di harga berapa Harganya kan Aslinya 70 berapa lah Aslinya 46 berapa Itu Transfer 60an Habis di transfer Lah si Pembeli Baru Sinanya baru Jawab Ya gak mungkin Pak Orang itu Mobil saya Jelasnya gak tak lepas Kalau harga segitu Nah itu Itu harus Baru sadar Oh aku ditipu Si Korbannya Si korbannya Baru sadar Yang ditipu Berarti si Pembelinya ya Ya Gitu loh Iya Si pembeli Di depannya Si penjual Yang asli punya mobil Iya Si penjual Yang punya mobil Sudah ketemuan ya Sudah di depannya Berarti Berarti si penipu Berhasil Ngondol uang 60 jutaan Astagfirullah Oh Oh Nanti gue kok Ngone kok Iya kurang Kurang tau Kemarin Pas itu Cerita sama Astagfirullah Jadi ini Bener-bener Lagi mark Jadi mungkin Kalau teman-teman Nantinya Mau menjual mobil Itu lebih baik Langsung ke pedagang Atau Mau jual Secara online Entah di marketplace Entah ke Situ jual beli mobil Lebih baik Langsung dikasih Watermark Ya ob ya Itu lebih baik Iya kan Jadi watermark Mungkin namanya Sampean sendiri Ataupun nama Surum Sampean sendiri Itu lebih baik Biar nanti Nggak di copy Mobilnya Sampean Dijual lagi Ke Orang lain Oleh si penipu Itu kan Si penipu kan juga Nyarinya di itu Online ya Online Iya Nyarinya gede online Dijual juga Online Dijubungin dulu Blah 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 Jadi itu Untuk mengatasi Pasti lah Minimal Kayak saya juga Disini menjadi ketir-ketir Gitu kan Karena disini Kayak kami kan Ini memang pedagang Takutnya Namanya Nanti akan tersorong oleh Si Oknum-oknum yang tidak Betul Jawab Itu yang ya Om Chris mau nambahin Atau mungkin Dengan Om Ya intinya waspada Ajalah Jangan tergiur Dengan harga murah Murah Mereka memainkan Mereka memainkan Napsu Si penjual Dimainkan Napsunya akan Harga tinggi Dengan harga tinggi Si pembeli Dimainkan Napsunya dengan Harga murah Murah Ya emang Ini legal Dalam Dunia Permafiahan Ya kan Permafiahan Penipuan Oh Mobil ya Wanda Wanda apa Wanda tahu Kopet Ya gitu ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Punya pengalaman Pernah ditipu Atau mungkin Mau ketipu Silahkan Rame-rame Kita isi kolom Komentarnya kita Biar Masyarakatnya kita Semakin cerdas Bahwa Jangan berharap Beli mobil Dengan harga yang Terendah Karena semuanya Sekarang semua Harganya sudah Ada dalam Pasar yang normal lah Dalam arti Ada harga sendiri Dan kalau mau Jangan beli Baik langsung ke showroom Ataupun mau beli Lampir langsung ke showroom aja Atau ke orang-orang yang Dikenal Gak usah Orang lain yang Dengan imi-imi Harga Murah Oke teman-teman Terima kasih Dari nonton video KMST Bagi teman-teman Yang suka dengan video Automotive Jangan lupa untuk Like dan subscribe Dan Sampai ketemu di video KMST Salam selalu dan Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih